Jenazah pebelut tangkis Tiongkok, Zhang Zije, yang meninggal saat membela Tiongkok di kejuaraan Asia Junior 2024, masih berada di rumah sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta. Manajemen rumah sakit bilang tindakan otopsi menunggu kedatangan keluarga Zhang dari Tiongkok. Manajemen RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, mengakui jenazah masih berada di dalam ruang forensik dan belum dilakukan tindakan apapun, termasuk otopsi. Sementara untuk proses pemulangan jenazah Zhang, terdapat dua opsi. Apakah akan menggunakan kargo atau dikremasi terlebih dahulu di Yogyakarta sebelum akhirnya dipulangkan. Pasien atau atlet kita ini, sementara kita masukkan ke ruang pendingin di kedokteran forensik ini. Artinya tidak ada tindakan apa-apa? Tidak ada tindakan apa-apa, karena kami sifatnya adalah juga menunggu dari kedatangan orang tua dari China untuk bisa melihat secara utuh atlet kita ini, supaya bisa melihat kondisi yang real. Kalau kemungkinan jenazah itu akan dipulangkan atau dikremasi belum ada kabar? Belum ada informasi lebih lanjut, itu nanti kita menunggu keputusan penuh pada di keluarga. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyoroti kasus meninggalnya pebelut tangkis Zhang Zijie saat bertanding di Yogyakarta. Bersama asosiasi bulut tangkis Tiongkok, dia menyampaikan keprihatinan atas meninggalnya pemain muda berbakat itu. Konjen Tiongkok di Surabaya akan segera ke Yogyakarta untuk menindak lanjuti mengenai penanganan selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Peristiwa meninggalnya pebelut tangkis Tunggal Putra Tiongkok Zhang Zijie kalah menghadapi Tunggal Putra Jepang Kazuma Kawano di Partai Kedua Babak Penyisian Grup Kejuaraan Asia Junior 2024 di Gor Amongrogo, Yogyakarta menyita perhatian. Zhang sempat pingsan dan kejang saat bertanding sebelum dinyatakan meninggal saat ditangani tim medis dan dokter rumah sakit. Disoroti soal lambatnya penanganan tim medis memberikan pertolongan pertama pada Zhang, PPSI pun buka suara. Kami dari Panitia, juga dari PPSI, sudah menjalankan SOP-nya dengan baik dan benar. Kita bisa ke depan, mungkin ke depan kita akan segera menyurati ke BWF agar aturan bahwa tim medis baru bisa masuk setelah ada panggilan dari refri. Kita harapkan ke depan bisa melihat sikon lah, harapannya dengan lebih cepat lagi ditangani. Tim medis RSUP Dr. Sarjito bilang Zhang tiba di rumah sakit dalam kondisi kritis hingga akhirnya tak tertolong saat penanganan. Sementara penyebab meninggalnya Zhang karena henti jantung mendadak. Artinya penyebab pasti belum tahu Pak ya? Belum tahu. Kita kan tidak melakukan ini ya, baik itu, pemeriksaan yang di dalam mungkin itu perlu di semaruh. Istilahnya itu henti jantungan apa? Henti jantung mendadak. Jenazah Zhang akan dipulangkan usai koordinasi antara Kementerian Luar Negeri Tiongkok dan Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV Kita beralih ke sorotan lainnya.